Bikin perut lapar kak kalau begini Enak banget kayaknya ya Wow Pizza atau apa itu kak Loh malah gak jadi makan Jadi hari ini temanya makan-makan di Kuala Lumpur Seperti apa videonya langsung kita simak Dan jangan sampai disekit Halo makci pakci ketemu lagi di Kuala Lumpur Halo juga kak Kuliner-kuliner yang enak banget disini stay tune Kuliner-kuliner yang enak banget di Malaysia Iya bener nasi cimeng yang ada di Bukit Bintang Ini juga deket dari hotel aku Masih cimeng Akhirnya aku nyobain lagi setelah sekian tahun gak kesini Oh Itu keliatannya nasi ayamnya biasa aja ya Tapi rasanya tuh nyata gitu Enaknya gurih ada manisnya juga Jadi yang aku yang biasa makan pake kecap manis Itu aman banget Terus juga sambelnya juga gak yang kayak sambel biasa aja lah gitu Enggak Ini juga dicampur juga enak banget bikin testi juga Enak banget Nah ini Ini primadona nya kemarin aku baru nemu baru nyobain terong crispy ini Gak taunya enak banget banget Terong crispy enak banget Terong crispy enak banget Enak banget banget Ada campuran bibisnya ya Ya pasti enak lah Kak Ini aku pesen es longannya seger banget Karena cuaca di KL juga kanas banget ya Ya seger kah esnya Nah ini saking ketagihannya besoknya lagi tuh aku kesini lagi balik lagi Wow Makan ini terong crispy nya satu porsi sendirian Bareng-bareng sama nasi ayam ayam juga Puas banget sih Puas banget tuh Puas banget Enak banget Enak banget Tapi kalau ini nyesel mesen ya Karena rasanya biasa aja ya si tahu putih itu Dan disini pegawainya itu juga banyak orang Indonesia Kebanyakan dari Jawa Timur juga Pokoknya kalian wajib kesini ya Wajib Dan kuliner yang kedua itu Hamzah versus Skandar Ya kelihatan itu kayak makanan si Padang ya Tapi disini tuh konon ayam gorengnya tuh Itu enak legit makanya kita coba itu sih Ayam gorengnya enak legit Kata mbaknya kata kakaknya Aku pesen banyak banget Cuman 17 ringgit Wow murah banget Ayamnya empuk banget cuisi banget Keremesannya juga enak banget Enak banget kak Aku minta sambal apa yang merah-merah itu tuh Kayak kari tapi bukan kari Tapi mixnya tuh jadi makin rich banget Nah ini mirip tighty tapi kalau disini namanya layer tea atau apa gitu ya Keliatannya juga manis banget kan Tapi nyatanya enggak kok Enggak semanis itu Ini Maggi gorengnya menurut aku biasa aja sih Ya biasa kak kalau Maggi Enggak dominan gitu Jadi hambar Ya namanya Maggi kak Nah ini kita cobain cisman disini Cisman cisman roti cisman enak banget Jadi kemarin juga gak sempet ngabisin Karena udah kadung kekenyangan banget Karena kejunya gak keliatan tuh Nah ini kebab yang kita penasaran banget Karena kalau lewat sini selalu ngantri Selalu rame banget Dan gede banget gitu kan tuh dagingnya Karena tuh ini daging ayam sama daging lemnya tuh kayak Menggoda banget gitu Akhirnya kita ikut ngantri Yang mix itu plus kejunya harganya sekitar 20 ringgit ya Kalau gak salah Murah meriah ya 20 ringgit sekitar 60 ribuan Disisir dulu tuh dagingnya Tidak perlu jauh-jauh ke Turki Ini akhirnya aku cobain ya Entah karena kekenyangan lagi kekenyangan atau gimana Tapi menurut aku B aja Jadi cukup sekali aja belinya Thank you Empire sushi Ini bener-bener Variannya tuh bikin menggoda banget Ini tuh ada di mall kali Aku juga tergoda kak dengan makanan ini Ini juga healthy sih juga ada Dan harganya ini sekitar tuh ada yang harganya 4 ribu 5 ribu, 6 ribu per piece Wow murah banget Kalau mau nambah soyunya nambah lagi Kayak di Aion ya Lengkap ya semuanya Kalau mau nambah saus ada saus juga Nah ini aku akhirnya pesen yang ada lobster yang didalamnya juga Itu kayak kebun tuh Pesenan temen aku Ayo kak dicobain kak gimana kak rasanya kak enak atau media Nah ini nasi kawin hari-hari Ini juga ada Deket hotel kita juga Karena lagi bingung makan apa Ya udah deh cobain sih nasi kawin hari-hari Kok kedengerannya kok Agak Gimana ya Nasi kawin hari-hari Kayak gini nasinya itu nasi kuning gitu Tapi ulen banget sih Terus itu ayamnya keliatan kayak keras ya Tapi gatau nya empuk banget Jadi pake sendok plastik pun juga masih bisa banget Dan ini acara juga bikin seger Nah kalau si kue tiaw ini aku cobain di Dolly Dim Sum yang ada di pavilion Enak sih enak banget 4 fingers Udah pasti aku makan 4 fingers ini Memang suganya makanan Malaysia Keliatannya kan kayak Apa ya Bumbunya gak nyeresep gitu Tapi itu parah Parah banget kak Aku jadi terasa lapar juga Lebih nagih banget Ya nagih lah kak Ayam goreng Kalau ngebayangin 4 fingers itu kayak Melaludah sih Tapi di Jakarta juga udah ada sih Nah ini cemilan yang aku suka makan waktu dulu di Pineng Sama ibu bapak aku Dan aku cobain lagi deh Aku jajanin yang di Meat Valley Kalau kalian suka kari Pasti suka banget sih sama ini Tapi kalau gak suka sih ya jangan aja Aku pun suka kak KFC Malaysia ini jujur Menurut aku enak banget Gak ngerti gimana ya Itu ada kalau slownya itu juga enak Terus ini nasi Kayak lemak itu KFC Malaysia enak banget kata kakaknya Wow Aduh harus dua ayam deh biar puas Karena tepungnya tuh testi banget Pesannya langsung dua ayam Nah kalau udah kesini Udah pasti kita makan best Cisnan mereka Sampai kita rela Nungguin satu jam Ayam apa ini Wow Macam nantan dulu ya Udah kepengen banget yaudah Kita nungguin sejam deh buat mereka buka Nah ini yang ada bawang putihnya itu di atas Rotinan Dengan ayam tandori Ya Allah Satu porsi ini tuh sekitar 18 ringgit ya kalau gak salah Wow murah banget Cuma 18 ringgit satu porsi Wow Gendut-gendut itu isinya Karena isinya mozzarella Pake cheese pozarela Wow Molor-molor ya Langsung kak dicoba kak Gimana rasanya Keju ini gak main-main sih Bener-bener Banyak banget Jadi dia tuh Tadi yang nguliat Satu roti tuh Kalau yang pake ekstra cheese Cuman bisa membayangkan saja ya Nah ini aku selalu pesen Susu kental manisnya Enak banget pasti rasanya ya Pajuan dari keju Asinnya Rotinya Terus dicocol ke Susu kental manisnya Enak banget Enak banget katanya Sampai geleng-geleng gak bener Sampai geleng-geleng kepala katanya Terus kita cobain Apa Tomyam yang enak banget di jalan Alor Tomyam Di Tiger Resto ya Jangan lupa ya Sampai yang pedes ini loh Kalau di Malaysia makan Tomyam Rasanya segerbu banget Dan nyami Sekian review kuliner aku di part kedua Malaysia ini ya Kuala Lumpur Semoga kalian yang mau ke Kuala Lumpur Bisa terinspirasi dan menjadi manfaat untuk kalian Jadi gak susah-susah Wow Amat begitu sangat banyak berbagai menu pilihan makanan yang ada di Malaysia Dan ternyata pelancong daripada Indonesia ini Rindu banget akan makanan khas Malaysia Sehingga datang kembali ke Malaysia Untuk mencicipi makanan yang ada di Malaysia Karena di Malaysia ini dijuluki dengan surganya makanan Di Malaysia ini berbagai menu makanan yang ada di dunia Semuanya lengkap Dari mulai kebab, sushi Semuanya ada Nah buat sahabatku yang belum pernah pergi ke Malaysia Saya doakan semoga bisa ada rejeki Dan juga bisa jalan-jalan ke Malaysia Untuk menikmati makanan khas Malaysia Dan juga bisa melihat suasana negara Malaysia Seperti apa dan juga bisa melihat keindahan Menara kembar Petronas yang ada di Kuala Lumpur Dan semoga sahabatku diberi kemudahan segala urusannya Dan jangan lupa yang suka dengan konten saya Silahkan subscribe, komen, bagikan ke teman-teman Anda Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semua Dan semoga sahabatku sehat diberikan segala kemudahan Amin Salam damai, salam serumpun Indonesia-Malaysia Jangan bergaduh-gaduh Karena pergaduhan tidak akan membawa manfaat Alangkah baiknya kalau kita saling mendukung satu sama lain Untuk kemajuan bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!